Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang di saluran Youtube kita. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT. Hari ini kita akan membahas tentang sosok yang sangat menarik, yaitu Alexander Russell Webb. Beliau adalah orang Amerika berkulit putih pertama yang memeluk agama Islam. Akan sangat menarik untuk kita kenali lebih jauh tentang perjalanan hidup dan pengalaman beliau. Mengenal Alexander Russell Webb, mualaf kulit putih pertama di Amerika. Saat ini jumlah mualaf kulit putih di Amerika Serikat begitu banyak. Namun, siapa sebenarnya orang kulit putih pertama yang menjadi mualaf di negeri Paman Sam itu? Dilansir di About Islam, Alexander Russell Webb merupakan orang kulit putih pertama di Amerika yang memeluk Islam. Tak hanya menjadi mualaf biasa, Russell Webb juga merupakan tokoh Islam yang sangat berpengaruh menyebarkan dakwah dan ajaran Rasulullah SAW. Siapa dan bagaimana pengaruh kemualafan Russell Webb? Alexander Russell Webb atau yang nama lengkap muslimnya adalah Muhammad Alexander Russell Webb, lahir di Amerika pada tanggal 9 November tahun 1846. Dia merupakan seorang jurnalis, penulis, penerbit, sekaligus konsul jenderal Amerika Serikat untuk Filipina. Ia merupakan orang kulit putih pertama Amerika yang masuk Islam, yakni pada 1889. Para sejarawan menganggapnya sebagai orang Amerika sebagai golongan awal mualaf di negeri Paman Sam. Pada 1893, ia menjadi satu-satunya yang mewakili Islam di parlemen agama-agama dunia yang pertama. Sosok Russell merupakan seorang sastrawan dan cendekia cerdas yang menjadi tokoh krusial penyebaran Islam di Amerika Serikat. Setelahnya, penyebaran Islam di negeri Paman Sam tersebut menemui dinamikanya tersendiri. Taufik Pram dalam buku 7 Mualaf yang mengharumkan Islam menjelaskan setelah kunci pintu penyebaran Islam dibuka oleh Alexander, Islam Kian, mengejala, di Amerika. Orang-orang di Amerika berbondong-bondong ingin mengetahui Islam, sebagian di antara mereka pun menjadi mualaf. Peristiwa tanggal 11 September tahun 2001 yang sempat diduga akan membalikkan tren perkembangan Islam di negara-negara Barat, khususnya Amerika, ternyata justru menjadi titik tolak keinginan masyarakat Barat untuk mengetahui Islam lebih jauh lagi. Bahkan pada saat itu, Al-Quran sempat menjadi bacaan paling laris yang dibeli di banyak toko buku. Sempat muncul perlambatan jumlah orang yang memeluk Islam di Amerika selama 2002. Namun, sejak 2003, situasinya justru berbalik arah. Laju pertambahan orang yang masuk Islam malah lebih cepat. Bisa jadi ini merupakan hidayah Al-Quran yang makin banyak dibaca di sana. Sangat dimungkinkan mereka yang membaca dan menelak Al-Quran terbuka matanya bahwa Islam adalah rahmat alam. Islam sama sekali tak terkait dengan terorisme. Salah kaprah pemahaman Islam di Amerika adalah akses kecenderungan media masa Barat yang paling gemar menampilkan Islam sebagai seburuk-buruknya ajaran. Paranoia itu tak bisa membekap fakta jika agama Islam justru berkembang pesat di Amerika. Tahun 2010, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat memperkirakan jumlah penduduk Muslim Amerika akan melampaui jumlah kaum Yahudi di sana. Islam akan menjadi agama terbesar nomor dua di negara itu setelah Kristen. Meski data pertumbuhan penduduk Muslim di sana masih simpang siur, namun berdasarkan berbagai sumber penduduk Muslim Amerika berada pada kisaran 5 sampai 8 juta jiwa. Antara tahun 1990 hingga 1995, sekitar 17.500 orang Amerika keturunan Afrika berpindah ke agama Islam setiap tahun. Berdasarkan data Islamic Center, orang Amerika yang masuk Islam meningkat terus selama 2001 hingga 2007. Bahkan kini, perang antara Israel dengan Palestina banyak membuka mata publik non-Muslim internasional dalam memahami Islam. Dengan keteguhan masyarakat Palestina terhadap agama meski dibombardir Zionis, kalimat Taibah justru kerap mereka ucapkan. Maka, non-Muslim mulai mencari-cari makna dari kalimat hasbun Allah wanikmal wakil, Alhamdulillah, dan sebagainya. Dalam kisah Mualaf Alexander Russelweb, terdapat beberapa hikmah yang dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita. Berikut adalah beberapa hikmah yang dapat kita ambil. 1. Ketekunan dalam mencari kebenaran Alexander Russelweb adalah seorang jurnalis dan penulis yang berusaha mencari kebenaran dalam agama. Ia tidak ragu untuk mempelajari Islam dan akhirnya memeluk agama ini. Hikmahnya adalah kita perlu memiliki ketekunan dan semangat dalam mencari kebenaran agama kita. Dengan mempelajari ajaran agama dengan sungguh-sungguh, kita dapat meningkatkan kualitas ibadah kita. 2. Pengaruh Positif Dalam Menyebarkan Da'wah Setelah menjadi Mualaf, Alexander Russelweb menjadi tokoh Islam yang sangat berpengaruh dalam menyebarkan da'wah dan ajaran Rasulullah s.a.w. Hikmahnya adalah kita dapat mengambil contoh dari beliau dalam menyebarkan ajaran Islam dengan cara yang positif dan memberikan pengaruh yang baik kepada orang lain. Kita dapat berperan sebagai duta Islam dalam kehidupan sehari-hari dan menginspirasi orang lain untuk mendekatkan diri kepada Allah. 3. Menjadi Teladan Bagi Masyarakat Sekitar Sebagai orang kulit putih pertama yang memeluk Islam di Amerika, Alexander Russelweb menjadi teladan bagi banyak orang yang ingin mempelajari dan memeluk agama Islam. Hikmahnya adalah kita dapat menjadi teladan yang baik bagi masyarakat sekitar kita. Dengan menjalankan ibadah dengan baik dan menunjukkan akhlak yang mulia, kita dapat menginspirasi orang lain untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah mereka. Allahuaklam bisawaf, akhir kata, semoga apa yang kita bahas hari ini dapat menambah wawasan kita tentang Islam dan mu'alaf-mu'alaf yang telah berjasa dalam menyebarkan ajaran Islam. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!